Intro Untuk menunjang pembelajaran siswa, berbagai sarana dan prasarana juga telah memadai. Seperti adanya laboratorium komputer, masing-masing siswa dapat mengoperasikan satu komputer ketika praktek mata pelajaran IT dilaksanakan. Sehingga menjadikan siswa lebih paham materi yang disampaikan oleh guru, karena masing-masing siswa dapat langsung mempraktekan di komputer masing-masing. Selain itu juga terdapat perpustakaan. Di perpustakaan inilah, biasanya siswa SMPN 2 Pesuki biasa mencari referensi belajar, meminjam buku, atau segedar mengisi waktu luang dengan membaca. Bahkan saat jam-jam tertentu, juga terdapat siswa yang mengerjakan tugas sekolah di ruang perpustakaan ini. Intro Laboratorium IPA inilah juga menjadi salah satu fasilitas yang sudah dilengkapi dengan berbagai alat praktek. Intro Tentang non-akademis ini luar biasa. Anak-anak memang pada sisi non-akademisnya seperti olahraga ya, olahraga kegemaran anak-anak itu poli, kemudian sepak bola. Saking gemarnya poli ya, oleh bapak ibu guru, anak-anak itu dibina. Kemudian termasuk bapak ibu gurunya sendiri, itu sampai-sampai halaman tengah SMP kita ini menjadi tempat atau sering dijadikan ajang untuk lomba-lomba. Seperti kemarin ya, ada lomba tingkat kecamatan yang diletakkan di SMP Negeri 2 Mesuki di halaman tengah ini. Ini saking senangnya bapak ibu guru dan anak-anak itu terkait dengan olahraga bola voli. Dan kemudian sepak bola juga. Nah ini adalah satu bukti yang salah satu, ada tiga siswa kita yang mengikuti perhelatan di tingkat provinsi, yang akhirnya mendapatkan kejuaraan, juara satu kemarin di tingkat provinsi ya. Alhamdulillah. Peragam kegiatan ekstra kurikuler lainnya masih akan kami ulas di segmen kali ini. Seperti pada bidang olahraga, lebih dari satu jenis bidang olahraga yang dipraktekan saat waktu ekstra maupun jam pelajaran olahraga dimulai. Diawali dengan pemanasan yang dibimbing oleh guru olahraga inilah melaksanakan bola voli. Selain siswa, voli yang dilakukan bapak ibu guru juga dilakukan. Hal ini selain untuk menyehatkan tubuh dengan berolahraga, juga sebagai wujud kekompakan bapak ibu guru SMPN 2 Besuki Tulung Agung. Beberapa kali tim voli antara siswa dan guru juga sering bertanding loh, seperti yang kalian saksikan di layar kaca saat ini. Wah, tim guru dan siswa juga begitu tangkas ya dalam memainkan bola voli. Bola voli rutin diajakan pelaksanaannya, yaitu untuk meningkatkan kemampuan anak-anak diajakan. Setelah penilaian akhir tahun atau PAT, anak-anak diajak untuk berlatih bermain bola voli dan diadakan pertandingan-pertandingan bola voli antar kelas. Ekstra kurikuler Pramuka juga menjadi unggulan di SMPN 2 Besuki, karena telah mewakili sekolah untuk mengikuti lomba di berbagai acara. Dan seperti inilah saat proses kegiatan ekstra kurikuler Pramuka dilaksanakan. Siswa juga diajarkan tali temali yang dipimpin oleh seorang kakak pembina Pramuka. Ekstra kurikuler wajib yaitu Pramuka. Pramuka yang kemarin itu diadakan lomba Pramuka sekejamatan Besuki tingkat SMP MTS, SMP Negeri 2 Besuki untuk yang putri mendapatkan juara satu tingkat kejamatan, dan insya Allah nanti bulan depan untuk dikirim ke tingkat kabupaten untuk ekstra Pramuka. Pada bidang olahraga, terdapat beragam ekstra kurikuler lainnya. Salah satu ada sepak tagraw yang dilakukan latihan di halaman sekolah. Kalau ini merupakan ekstra kurikuler sepak bola yang dilakukan di lapangan. Nampak begitu tangkas siswa-siswi ini menendang bola. Oh iya, selain saat jam ekstra kurikuler, sepak bola biasanya juga dilakukan ketika jam olahraga berlangsung dengan didampingi oleh seorang guru olahraga SMP MTS 2 Besuki. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.